Selamat malam darah muda, darah para remaja Pokdamar begins Karena kalian telah mendengar salam gue tadi Yang artinya kalian bakal menyaksikan Pokdamar, podcast dalam kamar BTW jangan di skip dulu ya Karena podcast ini adalah podcast yang spesial Yang gue yakin gak nyampe 20 orang yang nonton Dan kalian yang nonton adalah orang-orang yang beruntung Kalo kalian gak percaya nanti liat aja ya Penonton video ini gak nyampe 20 orang lah Paling cuman 15, 18 orang Karena ini adalah podcast utama gue Udah selayaknya buat kalian mentaarup diri gue Mengenali siapa sih gue Gue lahir dan diberi nama sama bokap Nama gue bagus banget ya Banyak doa di dalam sana Yaitu nama gue itu Taufik Hidayat Pak Eki Dan jangan pernah terlintas di pikiran kalian Kalo gue ini adalah seorang pembulu tangkis handal Tentu bukan Karena gue hanyalah seonggok Mahasiswa dari kampus terbaik Di Kalimantan Selatan Yang mempunyai singkatan ULM Apa itu ULM? Universitas Lambung Mangkurat Dan disini gue ngambil jurusan Prodi Ilmu Komunikasi Oke karena tadi gue udah banyak buang waktu kalian Buat perkenalan tadi Gue sengaja sih biar AdSense dari Youtube Channel ini lebih banyak Pada perdana podcast gue Gue pengen bahas masalah kesehatan Gak tanggung-tanggung Sebenernya gue gak punya latar belakang berbau kesehatan sih Bahas COVID ya bang? COVIDmu Lu perasaan yang pengen dibahas banyak orang Udah banyak orang yang bahas COVID Menurut gue gue gak punya ya kapasitas buat bahas COVID Biar aja nih para ahli yang bahas masalah itu Pada podcast ini gue pengen banget bahas masalah Penyakit terselubung yang banyak menyerang sebagian besar milenials Penyakit apa itu? Kalian bisa nebak gak penyakit? Apa yang gue maksud? Dbd? Cacar? Panu? Kadaskurap? Atau mungkin sipilis? Mungkin iya Itu menyerang milenials Tapi yang gue maksud ini Penyakit terselubung loh Penyakit yang gak kalian sadari Itu penyakit dan Menyerang diri kalian Dan penyakit itu adalah Keseringan begadang Banyak kan milenials yang keseringan begadang Menurut survei yang gue dapet Dari hasil googling gue Banyak milenials di Asia itu Jam tidurnya kurang Banyak loh teman-teman kita yang jam tidurnya itu Di atas jam 12 Atau bahkan sampai menjelang subuh Baru tidur Ada juga yang Kalau weekend nih Jam 10 baru tidur Di antara yang gue sebutin tadi Gue termasuk sih di dalamnya yang Kebablesan tidurnya Yang jadi ya Referensi dari podcast ini Ada diri gue sendiri Yang begadang Alasan begadang gue itu Sebenernya gak terlalu penting Seperti Kayak baca anime Baca manga Manua Manua Atau kayak cuman Kebablesan scroll IG aja loh Yang udah tau-tau pagi Ada juga sih Apa ya Kasus lain Kayak temen gue nih Yang katanya Begadang itu Biar lebih Menikmati hidup Katanya Karena Menurut dia Lebih sedikit jam tidur Lebih semakin banyak Waktu yang kita habiskan Biar menikmati hidup Kayak Dia sering ngelakukan kayak Begadang nih Sambil ngudut Sambil chat-chat gitu Bukan Chat-chattingan ya maksudnya Atau Ada juga yang Teleponan sama pacarnya Yang pengangguran Berjam-jam lamanya Kayak sampai 10-12 jam Di SS Di upload Gue lagi teleponan nih Berjam-jam Yang pastinya itu Gak bagus ya Dan itu udah jadi rutinitas Kebanyakan orang Nah Jadi Pada podcast ini Gue pengen Kita Termasuk gue ya Taubat nih Dari Begadang-begadang Yang sebenarnya Gak Gak terlalu penting Buat kita begadang Jadi udahlah Gak usah lagi Begadang-gadang Yang Alasannya Gak terlalu penting Bedanya Bedanya Kalau itu Emang profesi lo Yang menghauskan Begadang Kayak Lo jadi handship Di kampung Tukang jaga malam Security Gak masalah Karena itu lo Digajih Dan itu pun gue yakin Pasti ada ship-shipnya Gak Tiap malam Begadang Beda Tama temen gue Yang alasannya tadi Katanya Menikmati hidup Tiap malam Tuh begadang Mau menikmati hidup Tau-tau mati Gak Geseru kan Malah mempersingkat hidup lo Rugi sendiri kalian Kalau Gak hijrah Dari begadang Yang gak penting ini Jadi biar Memperlicin Buat Kita semua Taubat Gue pengen Nampilin Dampak buruk Dari begadang Gila gak Kebanyakan Dari Yang gue tampilin Tadi Berhubungan Sama jantung Yang Penyakit nih Kalau udah Bersangkut paut Sama jantung Bukan penyakit Ecek-ecek lagi Itu Udah bisa Mengambil Nyawa kalian Dan menghadap Tuhan Kalau yang jantung Tadi adalah Penyakit Yang bakal Kena Dari jangka panjang Keseringan begadang Ada juga Efek-efek Samping Singkat lah Yang bakal lo rasain Langsung dari Keseringan begadang Pada Hari itu juga Misalnya lo malam begadang Hari itu bakal ada efeknya Kayak Lo bakal Gak semangat Bakal Loyo Bakal Mager Kan ya Dan bahkan Apa Menghambat Aktivitas lo Kayak lo kuliah Lo Gue yakin pasti ngantuk Atau bahkan Ketiduran Apalagi Zaman sekarang Yang kuliahnya Pia Zoom meeting Itu enak banget Buat tidur Jadi Kalian tuh Bakal rugi banget loh Kalau Keseringan begadang Dan Aktivitas kalian Terhambat Karena begadang Itu Sayang banget loh Bang Apakah ada Solusi Biar kita-kita Yang keseringan begadang Jadi Taubat Sebenarnya itu Pasti ada sih Dan sudah banyak Peterbaran Di Google Lo tinggal Googling aja Pasti muncul Cara-cara Biar lo berhenti begadang Tapi Gue pasti dong Beri kalian solusi Tapi ini Menurut gue ya Dan Sebenarnya udah gue buktiin Sediri Cara ini Manjur loh Gimana caranya Yaitu Misalkan nih Lo Begadang pada Sabtu malam Terus pada Siang minggunya Lo gak usah tidur Lo tahan aja Sekantuk apapun Lo tahan Nah jadi Pada malam Seninnya Itu ada namanya Apa ya Penumpukan rasa Ngantuk Nah Itu Waktu yang pas Buat lo Tidur Gue yakin Lo jam Sembilan Jam sepuluh Jam sebes Lo udah bisa tidur Dari penumpukan rasa Ngantuk Yang lo lampiaskan Tadi Jadi itu ya Menurut gue Cara yang paling Efektif Menurut gue Pribadi Tapi perlu Diingat Cara yang gue Sampai Tadi Harus Lo landasi Dengan niat Kalau lo Nggak niat Cara tadi Bakal Bertahan Sementara aja Atau mungkin Apa Nggak bakal Lo laksanain Kalau gitu Lo bakal Apa ya Bakal rugi sendiri Dan tinggal Tunggu aja Jantung lo Berhenti Berdetak Oh iya Buat Temen-temen nih Yang sekianya Punya Cara ampuh Buat kita nih Berhenti Begadang Nanti Share aja ya Di kolom komen Yang Pastinya itu Bakal membantu Banyak orang Termasuk Diri gue Sendiri Dan pastinya Apa yang lo lakuin Itu Bakal jadi Amal jariah Yaitu Amal yang Nggak putus-putus Bagus banget loh Buat nanti kalian Diri alam kubur Kayaknya Itu aja Deng Pembahasan gue Pada podcast Kali ini Terima kasih Banyak Buat kalian Yang Nonton Video ini Sampai habis Gila sih Lo Lo itu Keren banget Yang nonton Video gue Sampai habis Udah ya Itu aja Jadi gue Terima kasih banyak Udah nonton Bye bye Gue udah ngantuk Oh iya Sebelumnya nih Kan nama podcast gue Tadi Pokdamar ya Itu bukan tanpa alasan Karena gue emang Emang apa Emang dalam kamar Buat bikin podcastnya Dan Ini adalah kamar Temen gue ya guys Tapi tenang aja Gue bukan Menyuka banyak warna ya Aman Karena gue cuman Membutuhkan fasilitas Dari temen gue Yang buat Bikin podcast ini Terus dukung Support Dan jangan lupa Subscribe Dan like Video ini Terima kasih